Eh, kayaknya main game PSP asik kayaknya. Kita beli PSP aja yuk. Eh, sebentar. Kan bisa pakai ini. Kita coba yuk. Sampai jumpa. Dan main game PSP di hape ini. Baik, ini adalah sebuah Rattel Cell. Hape gaming murah meriah di jamannya. Dulu sempat viral banget sih. Oke, kali ini kita akan coba main game PSP di hape ini. Apakah lancar? Harusnya sih lancar ya. Karena spesifikasi hape ini RAM-nya udah 6GB. Pakai Snapdragon 835. Internal-nya juga gede 128GB. Oke, kita coba dulu ya. Gimana sih? Saya pakai PSP yang gold ya. Kayak gini. Oke. Ini sudah saya install PSP gold. Biar keren aja sih. Benar-benar yang pakai yang biru sih sama aja. Cuma saya pakai yang gold aja. Dan ini sudah saya download ISO dari game PSP-nya. Kita mulai salah satu ya. Kita coba yang game fighting aja dulu. Yang biar cepat. Kita buka. Nah, tampilannya ini masih standar kayak gini ya. Oke. Eh, harusnya gini ya. Harusnya. Oke. Oke, untuk cutscene-nya smooth ya. Tidak patah-patah. Untuk gambarnya oke lah. Ini kalau masalah kualitas gambarnya ini tergantung dolo tanya ya. Kalau dolo tanya gak kompres mungkin gambarnya sedikit gurih. Kita skip aja. Oke, kita coba. Versi bio aja yang lebih gampang ya. Kita main. Oke. Saya akan coba main pakai karakter favorit saya. Yaitu Pais. Gak banget. Kita random. Oke. Kita pilih arenanya yang terang aja. Untuk kualitas gambarnya oke ya. Kita coba. Oke. Lama gak main ini. Ini kok bunyi gimana ya. Climax time. Aduh. Winer. Winer. Oke. Kita ganti ke game lainnya aja ya. Kita udah ganti game. Kita coba ke Prince Persia. Oh ya untuk downloadnya bisa cari di situs-situs yang menyediakan apa ISO dari game PSP nya ya. Banyak juga sih. Ini masih loading. Ya untuk sampai saat ini HP nya gak terasa panas ya. Mungkin karena emulatornya dan gamenya ini tidak terlalu menguras prosesor Snapdragon 835 tadi. Oke ini gamenya udah mulai setelah cutscene. Hasilnya masih smooth. Gak ada kendala. Oke. Ini gamenya masih smooth. Cuma memang harus. Karena lama gak main keinian jadi ya. Aduh. Ups. Oke. Lompat lagi. Ups. Udah. Tuh. Ups. 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 Aduh turun lagi ya kurang lebih mainnya kayak gitulah gitu kita coba skip kita main game yang lainnya ya hmm apa ya Oh ya kita coba main Dragon Ball Evolution ready ini dari segi gambar bagus nih gambar ini gimana sih fightingnya Oh oke asik hajar ini Dragon Ball nya Dragon Ball yang movie itu ya yang apa ya cukup bikin saya kecewa karena enggak sesuai apa ya ekspresasi di animenya oke kita coba ini coba main ini ya Crash Medicoot udah main kasihnya juga ha semut banget nih nggak ada nggak patah-patah atau gimana-gimana ya oke langsung aja ini game favorit zaman SD nih Crash Medicoot di ketawaan tua nya ya lompat oke buka turun kemana nih kita turun kemana oh ini nah ini kaksinnya suara kaksinnya udah putus-putus ya jadi ini saya pastikan ini mainnya lancar ya tinggal apa kalau misalkan pakai gamepad nih bagus nih Oke 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 ya oke kanan kanan kiri kanan wuuu 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 sekarang kita coba game Tomb Raider ini saya suka game-game macam begini ya saya jadi ingat dulu saya main game PSP di HP pakai emulator itu di game Tomb Raider itu kacinya patah-patah jadi ya kita coba apakah ini kasihnya patah-patah sementara ini enggak patah-patah ya ini masih semut dan oke bagus ya karena HP saya julukan termasuk HP kentang kota topon dikasihnya juga aman inilah jadi teman-teman kalau misalkan main game PSP pakai ini sih harusnya enggak ada kendala cuma penyesuaian aja pakai disini kita set game-nya kipikutnya kita isi aja buat santai nah loadingnya juga termasuk cepat ini dan selama kita mainkan ini enggak panas-panas lah enggak panas lah nah kasihnya nih bagus mood nah gambarnya juga bagus ini teman-teman bisa lihat kan kakinya bagus gambarnya detailnya juga oke untuk ukuran game PSP ya enggak ukuran game zaman sekarang bagus kan kasihnya dan ini nggak patah-patah ya jadi ini saya nilai untuk main game lancar Oke skip simen atik oke ini nah ini jalannya smooth ya jadi nggak apa namanya nggak ngelag nge-like bagus ini kita coba oke kita oke ini Oh nanya sini ya oke gameplaynya Lara Croft bagusnya ini bagus ini habis ini kita peg eh salah sorry harusnya kita sini nah biar nah baru naik kesana ini lancar banget nih kalau untuk buat main wuuh ops nah ini dia kurang lebih mainnya kayak gini ya kita BKC dah oke kita masuk ke home ya mungkin ini ketika teman-teman main game PSP di HP ratel cell dengan spesifikasi yang mantep gimana masih tertarik kayaknya saya sih masih oke tinggal saya beli game pet aja ya yang bikin nyaman aja dia nggak nutupin layar ya mungkin sekian dulu video kali ini bila ada kata-kata yang salah mau dimaafkan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini beserta loncengnya dan share ke seluruh sosial media teman-teman sekian dari saya Diki out selamat menikmati